...dan permainan yang lain yang bodi kontaknya tinggi. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Sulistiantoro Dewa Proto menyatakan, dampak positif vaksinasi sangat signifikan terhadap kebangkitan olahraga nasional. Dalam diskusi Senin 22 Maret, Gatot mengatakan, vaksinasi COVID-19 meningkatkan tingkat kepercayaan diri para atlet, serta meminimalkan risiko tertularnya atlet. Hal tersebut bukan berarti para atlet mengabaikan protokol kesehatan. Jadi poinnya adalah, itu sangat penting sekali bagi atlet, itu salah satu poin kemenangan itu adalah self-commission, jadi rasa percayaan diri. Tapi di sisi lain, atlet itu juga manusia, mbak. Atlet itu juga seperti kita-kita. Lebih lanjut, Gatot menjelaskan, vaksinasi membuat pelaksanaan sejumlah ajang olahraga di tanah air akan kembali berlangsung. Ia menyebut, setidaknya ajang olahraga yang sudah dimulai kembali seperti Liga Bola Basket IBL dan Liga 1 Sepak Bola. Selain itu, ia menjelaskan, vaksinasi bagi para atlet dilakukan secara bertahap, yakni pada tahap awal kepada atlet 40 cabang olahraga yang akan berlagak sejumlah ajang internasional, mulai dari Olimpiade Tokyo, Paralimpiade, SEA Games, hingga Asian Paragames di Hanoi. Kemudian, vaksinasi juga akan dilakukan secara bertahap bagi pengurus KONI dan KOI, serta pihak penyelenggara dan pendukung terkait lainnya. Di Jakarta, Erlangga Bergas, Kantor Pita Antara, Muartakan. Terima kasih.